Intro Para saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Sabtu Prapaskah yang pertama. Kalau kemarin Tuhan mengajak kita untuk menghayati hidup keagamaan kita secara lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hari ini kita diajak kembali untuk memiliki dan menghayati sikap hidup yang baru itu. Dan hari ini, Yesus dalam salah satu kotbahnya di bukit, di depan para murid memberikan pengajaran tentang kasih. Kamu telah mendengar firman, Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus melalui pengajarannya menginginkan para murid menghidupi kasih itu secara benar. Sikap mengasihi harus dimiliki oleh setiap muridnya. Sikap mengasihi dimengerti bukan hanya mengasihi mereka yang seiman, yang dekat, melainkan juga mereka yang tidak seiman, yaitu musuh-musuh mereka. Apa pesan Injil ini bagi kita para muridnya yang hidup di zaman ini? Sikap mengasihi berarti tidak membeda-bedakan antara orang baik dan orang benar. Kasih para murid harus seperti kasih Bapak sendiri yang memberikan matahari dan hujan, tetapi tidak hanya untuk orang yang benar, tetapi juga untuk orang yang tidak benar. Injil ini dibacakan kembali kepada kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa kasih bukan soal kedekatan suku, agama, bangsa, kesukaan, kecocokan, profesi, hobi, dan lain-lain. Melainkan kasih itu didasarkan atas sikap batin, yang dianugerahkan Allah sendiri pada kita untuk memampukan kita melihat orang lain sebagai saudara. Kasih itu membangun persaudaraan dan persaudaraan yang dibangun dalam kasih adalah persaudaraan yang tulus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil ini diperdengarkan kembali kepada kita supaya kita sadar akan hal itu. Dan kasih menjadi panggilan utama dari setiap orang Kristiani. Lewat kasih itulah kita menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih, wajah Allah yang rahim, yaitu lewat hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati.